Baca surah Al-Mulk sebelum tidur dan dapatkan 5 manfaat desyatnya Surah Al-Mulk merupakan surah ke-67 dalam Al-Quran yang terdapat pada awal Juz 29 Surah Al-Mulk ini tergolong surah Magiyah yang terdiri dari 30 ayat Dinamakan surah Al-Mulk karena kata Al-Mulk terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya kerajaan Kerajaan yang dibahas disini adalah mengenai kerajaan langit dan bumi milik Allah sebagai simbol kemaharajaan Allah SWT Surah Al-Mulk ini juga bisa disebut sebagai At-Tabarak yang artinya Maha Suci Dalam surah ini digambarkan tentang keuasaan Allah, kesempurnaan ciptaan Allah dan penjagaan yang sempurna Disebutkan pula bahwa Allah yang Maha Kuasa menciptakan dan mempertikan sesuatu menurut kehendaknya Tahukah Anda bahwa ada banyak manfaat dan keutamaan yang bisa Anda dapatkan dengan membaca surah Al-Mulk Bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat memperhatikan yang tidak akan tidur sebelum membacanya Nah bagaimana dengan kita? Agar langkah kita makin ringan dalam menghapalkan dan istiqomah membacanya sebelum tidur Sebaiknya simak mempaat dan keutamaannya berikut ini Pertama di antara surat yang diperhatikan Nabi SAW Dari Jabir bin Nabilah berkata Rasulullah tidak tidur pada malam hari sehingga dia membaca Alif Lamim Tansil dan Tawarakat Yadihil Mulkuh Hadis Dewai Termisi Yang kedua mendapatkan pengepunan dosa Dari Abu Huraira Nabi SAW bersabda Ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya Ini orang yang banyak membacanya Sehingga orang tersebut diampungi dosanya Yaitu surat Taburak Kaladi bin Yadi Hilmul Hadis Dewai Abu Daw Sebutkan pula dalam hadis lain yang artinya Alas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda Ada surat dari Al-Quran yang hanya terdiri dari 30 ayat Surat tersebut dapat memberikan temannya Sehingga memasukkannya ke dalam surga Yaitu surat Taburak Hadis Dewai Taburani Yang ketiga terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka Siapa sih yang tidak kebahagia ketika dibahaskan daripadinya siksa kubur dan siksa neraka Nah dengan listrikuma membaca Al-Muq Kita akan mendapatkan faat tersebut Yang keempat terhindar dari maksiat Dengan memahami tafsir surat Al-Muq Maka mereka akan semakin memahami akan kebesaran Allah Akibatnya mereka akan lebih taat pada Allah Dan takut melakukan maksiat Baik secara sembunyi maupun terang-terangan Mereka itu takut pada Allah di kesunyian Ketika mereka tidak kenampak dihadapan manusia lainnya Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi Tentu saja dalam keadaan terang-terangan Mereka pun lebih taat lagi pada Allah Quran Surat Al-Muq ayat 12 Yang kelima memberikan syafaat Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat Untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya Sewaktu di dunia Hadis Riwayat Muslim Nomor 804 Setelah mengetahui besarnya Fadila dan membaca Surat Al-Muq ini Pastinya kita akan berusaha lebih semangat lagi bukan? Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk berusaha Lebih sedih kembang lagi membaca Surat Al-Muq Amin ya Rabbul Al-Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.